Hola, salam Jastok. Kali ini gue mau bahas transfer, ada beberapa transfer yang sangat seru. Kalau ada waktu gue mau bahas juga Barcelona, oke? Kenapa Barcelona beli pemain tua-tua? Kita mulai dari satu berita yang mengejutkan, yaitu Dibala. Ya, kenapa Dibala ke AIS Roma ya, to be frank. Dan bukan gue meremehkan Roma, karena untuk gue Roma adalah salah satu klub besar di Itali. Dan punya sejarah yang luar biasa. Tapi kita juga tahu bahwa berapa tahun ini gak perform sama sekali. Orang bisa happy dengan murinya, gue bingung. Karena itu bukan levelnya, dia gak bisa ngangkat Roma sama sekali. Dengan begitu banyak pemain yang dia beli musim lalu. Dia berada di rank 6, main di WL atau Conference League. I don't know. WL kalau gak salah ya. Apakah itu levelnya Roma? Enggak. Roma itu levelnya ya di atas, di empat besar. Maka dari itu gue bingung kenapa Dibala ini mau kesana. Karena untuk gue itu Dibala salah satu pemain yang efektif, efisien. Cuma memang harus diberi banyak kesempatan. Sehingga dia mendapatkan ritme irama bermainnya lah. Sementara di Juve, ibarat sekali main jelek, main bagus pun sering dicadangin gitu loh. Jadi untuk gue bukan karena dia jelek. Tapi karena gue lihat Allegri ini gak bisa memanfaatkan dia. Dan banyak sekali klub yang mau. Kalau gue lihat ada dua hal ya. Satu, dia dibisikin sama agennya dan lain-lain. Bahwa dia harus segera dapet klub. Karena klub atau gak ada klub yang injet dia. Padahal di awal itu MU sama Arsenal sudah menginfokan dia lah. Terus kedua, ini pemain memang gak ambisius. Dia gak peduli main di mana. Yang penting tiap minggu main. Jadi mungkin dia berpikir kalau dia ke klub besar. Inter juga mau dia. Ke Inter contoh mungkin belum tentu tiap minggu main. Dan sementara Mourinho bisa meyakinkan dia tiap minggu bermain menjelang Piala Dunia. Kalau itu pilihannya ya mungkin make sense ya. Tapi ya jujur dengan beberapa, dengan Dibala masuk ke Saniolo. Kemungkinan besar cabut. Gue gak ngeliat permainnya akan kemana-mana. Bukan karena klubnya tapi lebih karena ke Mourinho-nya. Mourinho itu bagus secara apa namanya. Sebagai psikolog ya. Tapi secara pelatih secara taktis. Big zero. Jadi dia bisa meyakinkan pemain. Ke Ancelotti lah bisa meyakinkan, memotivasi pemain dan lain-lain itu hebat. Ancel pun sama. Terus ke Delik. Delik udah pasti ke Munchen. Udah fix tanda tangan. Nah sekarang kalau Delik ke Munchen siapa penggantinya dia di Juve. Karena Munchen bener-bener butuh pemain dan bukan hanya Delik ya. Masih ada berapa pemain yang diincar. Sementara dua pemain yang diincar. Tiga pemain yang diincar oleh Juve. Yaitu Gabriel-nya Arsenal sudah bilang gak mau. Kulibali sudah pindah ke Chelsea. Jadi kemungkinan besar ya mereka akan belanja di seri A. Feeling gue. Di sini gue lihat bahwa Juve itu udah gak seksi lagi kayak 4-5 tahun yang lalu. Karena memang kita juga tahu akhir-akhir ini posisi Juve ya terseok-seok sangat sulit. Maka dari itu udah gak begitu tertarik lagi untuk pemain-pemain besar ke sana. Dan juga dananya pas-pasan. Terus satu berita yang sangat tidak menyenangkan. Haller ternyata mengidap tumor. Jadi ya semoga Haller-Hallernya Dortmund yang baru dibeli sama Dortmund oleh IS. Padahal dia sudah di medical check up dan aman semua makanya done deal. Tapi ternyata dia ternyata baru ketahuan bahwa dia ada tumor di testikelnya. Jadi semoga cepat sembuh. Ini bukan berita yang menyenangkan untuk pengumar bola semua. Terus kita ke bayang lagi. Lewandowski udah pasti cabut kalian tahu semua. Sekarang siapa yang nemenin mana apakah Munchen mengincar pemain. Munchen ngincar Harry Kane. Nah Harry Kane kita tahu semua. Dia dipelet sama Spurs sehingga dia tekan kontrak jangka panjang. Dan ya Spurs pasti minta di angka 100, 100 plus plus. Dan gak mungkin dibeli. Karena CT yang injured dia aja. Akhirnya dilepas dengan usia segitu. Jadi kemungkinan besar. Harry Kane gak akan kemana-mana sampai pensiun di Spurs. Gue telak aja. Gak dapet apa-apa loh. Apalagi gak ada yang lain yang heboh. Ya ada berita-berita kecil lah kayak William Carvalho, Betis diincar oleh Lyon Selatan perpanjang kontrak seminggu. Elias Moriba, pemain muda yang dari Barca yang pengen banget pindah ke Leipzig. Akhirnya kagak dipakai sama Leipzig. Terus mau di loan. Ricky Puch akan pindah. Nama Pique ditawarin ke klubnya dia. Andorra yang berada di sekunda. Baru promosi ke sekunda division. Terus si Riksei, pemain muda Belanda yang main di Muncan mau dijual antara 10 sampai 15 juta. Gue gak ngerti juga ini pemain. Kalau gue bilang gak kelihatan sama sekali. Sama kayak Tahicong. Ya kayak gitu-gitalah. Gak jelas semuanya. Ya kita kembali ke Barca. Kemarin gue sempet bahas karena ada waktu gue sempet bahas kenapa Barca bentar gue ini ada berita seru juga nih. Alternatif kalau seandainya seandainya Frankie Dio gak jadi siapa penggantinya disini menurut radio di Spanyol itu Yuri Tilemans Ruben Neves bahkan Fabian Ruiz tiga pemain Fabian Ruiznya Napoli gak lah. Gue bilang lagi pula si siapa namanya Neves baru perpanjang kontrak Tilemans sama itu masih jauh jauh dibanding Dio bahkan Tilemans gak jelek bahkan dia diincir Arsenal kan 30 juta is okay lah cuma kalau dibilang kalau dibandingin Dio nah masih jauh gue bahas soal Barca kenapa Barca beli pemain tua kayak Obama yang siapa namanya Lewandowski 50 juta ngincer Aspi ngincer Alonso jadi kalau menurut gue begini Barca ini kan dalam sikon membersihkan masalah keuangan yang ditinggalkan oleh siapa namanya Bartomeu utang sekitar 1,2 miliar dimana 600 harus segera dilunasin dan akan dilunasin nah sisanya bisa dicicil harus bayar ke klub lain sekitar 150 juta jadi pelan-pelan ini dicicil ini utang yang luar biasa yang ditinggalkan oleh Bartomeu karena-karena covid juga jadi apa namanya management baru itu berberes soal keuangan dan nampaknya mereka bisa mengatasi dengan menjual BLM 25 sorry 49% dan juga Stevie Wright 25% itu akan menghasilkan duit sekitar 800 juta jadi itu gak enggak begitu masalah dengan dana 200 juta mereka bisa beli pemain maka dari itu mereka itu incer pemain yang murah dan mungkin yang senior jadi ini bukan bukan tipikal Barca tapi gue sangat paham dari management bahwa kalau lu main di Barca atau lu kerja di Barca tiap tahun lu harus bisa dapet minimal 3 trofi yaitu Copa di Eropa sama La Liga itu udah target Barca Madrid siapapun yang ada disitu target itu 3 tapi trofinya cuman ada 3 jadi yang menang cuman bisa 1 gak selalu bisa dapet oke nah itulah kenapa Barca melakukan policy jangka pendek yaitu membeli pemain tua kayak Auba kayak tapi karena murah-murah Aspi Alonso Lewandowski karena murah-murah dan mereka juga tau bahwa mereka masih punya banyak pemain muda Pedri Khafi Des Araujo Rafi dia juga gak tua amat 25 tahun Ansu nah untuk bisa membimbing atau mengimbangin pemain muda ini butuh pemain yang senior karena sudah ada Busquets Alba yang gak lama lagi PK yang gak lama lagi akan pensiun dan ini Alves sudah di-kick nah untuk bisa untuk bisa perform mereka ambil pemain tua yang sudah berpengalaman dan murah kalau bisa gratis kecuali Lewandowski karena itu memang eksepsional mereka juga tau bahwa pemain-pemain ini paling 2-3 tahun maksimal 3 tahun lah oke itu udah selesai tapi menjelang ketiga tahun dengan catatan dengan planning yang dimiliki oleh management mereka sudah bisa membuat keuangan stabil maka dari itu 2-3 tahun akan ada perubahan lagi oke dan pemain-pemain mudanya sudah menjadi pemain senior yang di usia matang 2-4-2-5 secara emosional pemain tua-tuanya ntar pelan-pelan dibuang dan tekan pemain lagi itulah strategi yang diambil oleh Barca feeling gue seperti ini karena ini bukan tipikal Barca beli pemain yang tua-tua gak satu tapi banyak gitu loh dan ya gue gue rasa ini adalah pemilih apanya policy yang cukup masuk akal untuk menjadi jembatan lah jembatan menuju ke sikonormal seperti bahasa yang kita kenal semua jadi kita lihat tapi harusnya dengan pemain seperti ini gak ada lasan lagi untuk gak juara karena Laporta masih mengatakan kita akan ambil beli beberapa pemain lagi kita tunggu oke thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati